Jika sekiranya bosan untuk sekedar nongkrong di kedai Kedai kopi atau tempat hits hingga tempat yang instagramable Sepertinya toko T1 ini akan cocok untuk kalian Memilih kedai kopi sebagai destinasi untuk ngumpul bersama teman Dengan menikmati suasana industrial Sepertinya sudah menjadi hal biasa Namun terkadang sobat Rasa Jakarta pasti ingin menikmati secangkir teh hangat Dengan suasana tenang Yang dapat memberikan kesan nyaman dan menyejukkan hati bukan? Nah kali ini Rasa Jakarta punya rekomendasi kedai teh Dengan keunikan mereka masing-masing nih Jadi siwak terus informasinya ya Kedai teh pertama berdiri pada gedung bersejarah yang merupakan cagar budaya Indonesia loh Berlokasi di Chinatownnya Jakarta Atau lebih tepatnya persis di sebelah Gapura Selamat Datang Kewasan gelodok pancoran Jakarta Barat Akan langsung terlihat gedung putih dengan papan nama cukup besar Yang bertuliskan pancoran tea house Yap, kedai teh tersebutlah yang menduduki gedung cagar budaya Bekas apotek ini sejak tahun 2015 lalu Uniknya, kedai teh ini tetap menjaga keaslian dari gedung yang telah beroperasi Dari tahun 1900-an Wah sangat menarik ya Bagian yang masih dijaga pada bangunan ini Ialah tata letak ruangannya Seperti bagian dapur, toilet, kasir, hingga ubin yang digunakan pun Namun masih sama dari awal berdirinya gedung ini Bahkan pada bagian kasir Kotak-kotak sebagai tempat penyimpanan obat dulunya Masih menggantung dengan kokohnya Memilih gedung bersejarah untuk mendirikan bisnis yang dijalankan Pastinya bukan sekedar memilih Namun memiliki cerita di baliknya loh Nah Pancoraitos itu jadi kita menciptakan Dulu pada zaman dahulu itu ada namanya Kapten Ganji Jadi dia selalu menciptakan itu menyiapkan teh Jadi delapan teh dipajang di depan tokonya Ini tokonya, depan tokonya namanya Patekwan Jadi delapan teko Chinese tea untuk orang-orang kita Nah makanya akhirnya orang-orang yang zaman dulu mereka nostalgia Nah jadi kita nostalgia Mereka gimana caranya mau tempat kongko Tempat mereka minum teh nyaman Dan tehnya teh premium Benar-benar teh asli dari China Kita ciptakanlah Pancorantihos ini Jadi kita benar import dari China Contoh kebanyakan untuk kesehatan Jadi benar-benar tehnya benar-benar premium Jadi tempat mereka nostalgia Untuk orang Chinese-Chinese yang dulu Mereka kongkong-kongkong Mereka nyantai Karena adat orang Chinese kan pagi-pagi itu masih minum teh Kedua Kita menciptakan menu-menu Emang untuk menu-menu yang autentik dengan China zaman dulu Nah sama dengan dimsaman juga dimsaman China zaman dulu Yang tidak akan ditemukan tempat lain Nah jadi kita menciptakan menu-menu seperti itu Karena kan kita identik Kita mengembalikan nostalgia zaman mereka Jadi mereka kadang-kadang Mau nostalgia itu tempatnya enggak ada Nah inilah tempat dulu mereka nostalgia Jadi mereka jalan ke gelodok zaman dulu Di depan sini mereka minum teh Selain lokasi Pemilihan nama juga memiliki arti tersendiri Bagi Benny Nama pancoran tea house ini Selain menggambarkan tempat kedai tehnya Ia juga ingin memberikan kenangan tradisi meminum teh Juga menyajikan teh premium non-authentic pada jaman China kuno Semakin penasaran ya Sebenarnya teh seperti apa saja sih yang disajikan oleh kedai ini Kita punya weti Weti yang topnya namanya somai Somai itu benar-benar dari Cungkok, dari China Terus kalau teh ulung kita punya angsi Angsi dan dongding Nah itu yang paling top Terus kalau teh yang flower kita punya taiju Nah taiju yang masing-masing teh punya khasiatnya Dan itu sekali minum benar-benar terasa Nah itu yang istimewanya kita Yang tidak ditemukan tempat lain Kedua Tata cara penyajian, penyeduhan Dan tata cara minumnya Kita kasih tau Jadi enggak sembarangan Ada teh dicelup, dituang, dan minum Enggak Sini ada tata caranya Jadi dari kualitas air panasnya Dari cara mereka nuanginnya Tata cara mereka stay di tempatnya Jadi nanti kita praktekan Bisa dilihat semua Keunikan lainnya yang ada di kedai teh ini ialah Mereka menawarkan Gong Fu Cha Atau atraksi minum teh di setiap pembelian Dalam Gong Fu Cha ini Pengunjung akan memilih teh mana yang diinginkan Berdasarkan rasa Maupun khasiat pada daun teh yang ada Kemudian Pengunjung akan diarahkan oleh aktivis Gong Fu Cha Dari menceritakan pengetahuan tentang sesi minum teh ini Hingga tata cara meminum teh Ternyata Membuat teh tidak hanyalah merebus lalu menuangnya ke dalam cangkir Melainkan Ada proses sterilisasi alat yang digunakan Mencuci daun teh sebagai pembuka aroma dan rasa Penyeduhan Dan tata cara mencium dan meminum teh itu sendiri Cukup panjang Namun sangat sepadan dengan rasa yang dihasilkan oleh tehnya loh Seusai merasakan pengalaman Gong Fu Cha Tak cukup rasanya jika tidak mencicipi makanan yang ada di pancoran tea house ini Beragam menu dari mulai kudapan ringan Hidangan utama hingga makanan penutup semua ada di sini Dan yang paling penting makanan di sini tidak mengandung MSG sama sekali loh Untuk hidangan utama Sobarsa Jakarta wajib mencoba nasi goreng buah bit Dan juga mie gorengnya nih Walaupun tanpa menggunakan MSG Cita rasa yang dihasilkan ini sangat gurih dan juga lesan Pada makanan penutup Sobarsa Jakarta dapat memesan Seasonal tea pie dan on-day wijennya Khusus untuk seasonal tea pie ini hanya ada di pancoran tea house loh Teh premium ini Konon hanya bisa dinikmati oleh para bangsawan saja Namun kini Dengan berkembangnya zaman Teh premium ini bisa dinikmati oleh semua kalangan Oke selamat sore Sobat Jakarta Saya Benny dari pancoran tea house Kalau Anda ingin merasakan authentic Chinese Dan minum-minum Chinese tea Yang benar-benar premium Yang tidak Anda temukan tempat lain Datanglah ke pancoran tea house Kita akan ajarin namanya konfuja Itu tata cara minum teh zaman dulu Jadi Anda bisa menikmati muasa Cina pada zaman dulu Hanya ada di pancoran tea house Terima kasih phase Terima kasih.